Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, kita ta'ati Putir Ustaz Ma'ahad Al-Jami'ah, Doktur Yayi Haji Baturuddin Muhammad MHI Yang saya hormati, Murabhi Mabena Al-Wazali Ustaz Syihat Irfani Esha Jangan lupa para cacat-cacat musyrif dan juga adik-adik Mahasan 5 Bena Al-Wazali yang saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT Karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh karongkah ini Dalam acara peti emas Yaitu penutupan Kegiatan semester kasal Mudah-mudahan Kegiatan kita pada malam hari ini Senantiasa mendapatkan ritu Allah SWT Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada Hadiratul Rasul baginda Nabi besar Muhammad SAW Teriring untayan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaikum Para hadirin, para adik-adik Mahasanthri Pala cacat-cacat musyrif yang saya hormati Dan juga Murabhi Mabena Al-Wazali Saya mohon maaf malam ini Kalau dulu biasanya pembinaan itu Bisa 60 menit Saya malam ini mohon maaf Tidak bisa lama Tidak bisa lama Tidak bisa lama Tidak bisa selesai Ya insya Allah kira-kira 59 menit Jadi saya mohon maaf Kalau tidak mencapai 60 menit Para adik-adik Mahasanthri Ini beneran ini Saya tidak lama-lama Karena kalian kan sudah Ini biasanya kalau menjelang puas Termasuk di reguler Itu biasanya tugas itu lumpuh Karena biasanya yang banyak itu Karena manusia Apa mahasiswa itu adalah manusia paling sibuk sedunia Itu sehingga seringkali Kalau di perkuliahan itu Oleh dosennya sudah diberitahu Nanti tugas akhirnya ini Itu gak digarap-garap Kecuali deadline-nya tinggal 3 hari Biasanya Saya tapi tidak tahu Apakah itu berlaku bagi Al-Ghazali Bagi Mahasanthri Al-Ghazali Atau tidak Itu banyak Sunnah-sunnah dari kakak tingkat Itu yang begitu Kebiasaan Cuman yang perlu Hati-hati Sudah deadline waktunya tinggal 3 hari Tiba-tiba diuji Laptopnya Rusak Wah ini jadi masalah Maka kata dosennya Nengdiayi Mas Bingenani Bukan begitu Karena gak segera dikerjakan Ini yang biasanya terjadi Para adik-adik Mahasanthri Rahimakumullah Ini tanpa terasa Kita sudah menjalani di Mahat ini Hampir satu semester Karena dalam hitungan beberapa hari Pekan depan kita sudah uas Setelah itu Anda akan memasuki Liburan semester Sambil menunggu KHS Kartu Hasil Studi Yang isinya disitu ada Indeks prestasi kalian Selama satu Semester Begitu pula di Mahat Kemarin kita sudah melaksanakan ujian Mulai rangkaiannya UTS Lalu kemarin puas Hingga insya Allah Besok malam Terkait ujian tulis Ta'lim Al-Quran Mudah-mudahan Semuanya diberikan pelajaran Alhamdulillah Diberikan ilmu yang manfaat Barakah di dunia Di dalam surah Al-Anqabut Ayat 2 Allah berfirman Mereka ini mengucapkan Amanah Kami telah beriman Kepada Allah Dan itu Dikira oleh manusia itu Sudah cukup Dan mereka tidak akan di uji Lalu lanjutannya Sungguh kami telah menguji Orang-orang sebelum mereka Untuk apa Maka dengan ujian itu Allah benar-benar mengetahui Orang-orang yang sodaku Yang serius Yang benar Yang baik Dan Allah benar-benar mengetahui Orang yang Al-Kazibin Yaitu orang-orang yang Dusta Ngomongi Koyoyoyo Padahal Gal Termasuk Dusta itu Kadang-kadang Ngomongnya Iya Tapi faktanya Enggak Disuruh Rajin Taklim Ngomongnya Iya Tapi faktanya Mahrum Ini hati-hati Maka disini ada ujian Masalahnya Kehidupan manusia itu Sesungguhnya Semua halnya itu Adalah ujian Menungso itu kan Makhluk yang unik Kalau kita lihat Dalam surah Al-Bahlat itu Ayat 4 Sungguh kami Menciptakan manusia Dalam Susah payah Ayo Coba Kita titani Dulu masuk Daftar Daftar Ayo susah Ayo susah Bayar Pendaftaran Merewono tes Ketika tes Nanti lulus Itu susah lagi Ya ada yang Kadang-kadang Memang Allah memberikan Fadol Memberikan ujian Berupa kelebihan Sehingga bayar itu Enggak pakai mikir Apalagi sampekan Mungkin hanya beberapa Tapi mungkin ada Yang Ketika kuliah itu Harus bayar sendiri Tapi ada yang Masih murni Dibiayai orang tua Karena Banyak yang Sudah bekerja Sesungguhnya Sampai Bekerja di pabrik Odol Odol-odol Kesah Ewang Tuh Masuk Odol-odol Dompet ATM ATM-nya Siapa Jadi kalau Habis Semuanya Tinggal Bilang Orang Tua Lungun Lung Terus Temen Dibiayai orang tua Volem Oke kembali ke materi Tadi Jadi Nginil Ketika sudah Masuk Nanti Susah lagi Waduh kok Nginil Begitu masuk Ambil jurusan IT TI TNI Informatika Mumbang Ambil jurusan Farmasi Di sini Tidak Informasi Karena Farmasi Dan Pendidikan Dokter Di Kampus 2 Lalu Kemudian Setelah Kuliah Awal Masuk Kuliah Masuk Mak Semangat Sekali Begitu Masuk Mak Pak Lim Pas Mulai Aduh Ini kok Sibuk Padat Banget Mulai Sumpah Mana Ini Kalau Kita Tidak Pandai Pandai Bersyukur Maka Lapa Terkolak Nal Insana Fikabat Ini Kadang Kalau Orang Lupa Diri Bahwa Allah Sudah Memberikan Anugrah Kepada Kalian Ikut Isini Sambat Nah Kemudian Kalau Kemudian Susah Lalu Kemudian Mendekatkan Diri Kepada Allah Untuk Bagaimana Dia Tak Korup Dan Kemudian Lebih Sergeb Ini Yang Bagus Yang Jadi Masalah Kalau Kemudian Lapa Tidak Nal Insana Fikabat Kok Kemudian Malah Melampiaskan Malah Menjauh Dari Allah Malah Susah Bersyukur Mesti Nger Sula Nger Sula 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 Ada Pembinaan Malam Jumpah Waduh Saya Ini Main Game Online Belum Sula Ada Pembinaan Sehingga Kadang-kadang Pembinaan Sambil Disambing Malah Lanjutkan Game Sehingga Keliatannya Kusuk Begitu Ternyata Sudah Juara Luar Biasa Oke Saya Lanjutkan Tugas kuliah Lagi Sama Ini Kalau Kita Tidak Pandai Bersyukur Tugas kuliah Susah Lagi Ternyata Kuliah Gini Saya Tidak Nyangka Kalau Tugas 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 Ini Dibanding Dibanding Tugas Ini Tugas Manusia Itu Keburukannya Kadang-kadang Merasa Begini Diserah Al-Fajr Ayat 15 Ini Tetangganya Al-Balat Karena Secara Tertibul Al-Fajr Terus Al-Balat Sama Sudah Afal Semua Maka Ada pun Seseorang Manusia Iza Mabetalahu Rabbu Apabila Tuhan Yang menguji Dia Ya Dengan Apa Iza Mabetalahu Rabbu Apa Rancutan Neri Fa Akramah Allah Memuliakan Dia Wa Na'amah Dan Allah Memberikan Nimat Kepada Dia Orang Biasanya Kemudian Lupa Diri Sambil Mengatakan Faya Kul Robbi Akramah Tuhan Kumul Ya Dengan Ah Kiriman Lancar Jadi Uangnya Habis Langsung Tinggal WA Orang Tua Laptopnya Rusak Langsung Minta Dibelikan Lagi Lancar Semuanya Ini Kadang-kadang Lupa Diri Untuk Tidak Bersyukur Lalu Mengatakan Robbi Akramah Oh Aku Ngendek Mergo Aku Sudah Baik Sehingga Allah Itu Memuliakanku Allah Memberikan Fasilitas Kepada Tapi Sebaliknya Kalau Allah Itu Menguji Tuhannya Tuhannya Manusia Tadi Itu Menguji Dia Dengan Cara Apa Mempersempit Rizkinya Telepon Orang tua Ini Loh Uang saya Habis Kata orang tuanya Yusek Talali Ini Masih Tanggal Berapa Nantilah Tunggu Murang Muri Hati-hati Lalu Kemudian Dia Mengatakan Faya Pulu Robbi Ah Ya Allah Kok Cik Aku Kiar Paling Melengas Teman Saya Laptop Spek Sekian Laptop Ini 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 Kadang Tidak Bisa Bersyukuri Sehingga Dia Mengatakan Robbi Ahan Tuhanku Merendahkanku Koyok-koyok Menjadi Manusia Paling Atas Apa Maksud Dari Dua Ayat Ini Di Ayat 15 Dan 16 Ini Sesungguhnya Dua Ayat Ini Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Kelebihan Yang Anda Peroleh Fasilitas Yang Anda Peroleh Atau Kalau Berbalik Dari Itu Umpama Kekurangan Itu Semua Tidak Lain Adalah Ujian Karena Orang Dik 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 Hidup Di Ma'an Tidak ada Yang Tidak Mengikuti Ujian Kalau Tidak Mengikuti Ujian Tidak Lulus Mengikuti Ujian Belum Tentu Lulus Apalagi Yang Tidak Ikut Tujian Gara Gara Mahrum Makanya Jangan Sampai Tadi Ustaz Sihab Sudah Mengingatkan Ini Semester Depan Mohon Serius Nah Anehnya Yang Mahrum Itu Itu Rata-rata Mesti Di Mahasantri Putra Mahasantri Putra Itu Walaupun Jumlahnya Jauh Lebih Banyak Itu Mahrum Persentasen Kecil Mbu Yolong Karena Mungkin Laki-laki Sangat Kreatif Sehingga Pinter Dan Pandai Untuk Mencari-cari Kesibukan Sehingga Kadang-kadang Itu Sibuk Koyok-koyok Sibuk Padahal Sibuknya Itu Kemudian Tidak Menghasilkan Apa-apa Ini Harus Dias Padahal Karena Nanti Di Akhirat Itu Ada Orang-orang Yang Disebut Dengan Amilatun Nasibah Amilatun Nasibah Itu Orang Yang Bekerja Keras Tapi Dia Tidak Mendapatkan Apa-apa Dikira Itu Sudah Menghasilkan Dan Manfaat Untuk Dia Tapi Nihil Hasilnya Ini Yang Harus Kita Waspadai Gara-gara Apa Ketika Di Dunia Tidak Pernah Mensyukuri Dan Tidak Pernah Menyadari Bahwa Hidup Itu Pasti Ada Ujian Makanya Tadi Ayatnya Terakhir Satu Ayat lagi Yang Saya Kupas Di Dalam Surah Al-Anbiya Allah Juga Berfirman Bukan Surah Ali Imran Ini Surah Al-Anbiya Ayat 35 Setiap Jiwa Setiap Orang Yang Pernah Merasakan Hidup Setiap Makhluk Yang Pernah Merasakan Hidup Pasti Akan Merasa Nomadi Ini Tidak Bisa Dibantah Sudah Sehebat Apapun Orangnya Sealim Apapun Orangnya Sekaya Apapun Orangnya Seberapa Kuasanya Orang itu Pokoknya Naik jenengi Oh Rip Mesti Akan Mengalami Mati Dan Itu Tidak Ada Yang Tau Kapan Apakah Mahasantri Semester Satu Dan Semester Dua Itu Anti Mati Ya Nah Mesti Banyak Yang Kemudian Masih Semester Dua Sudah Mati Duluan Dibanding Pengasuhnya Oh Iya Karena Mati Itu Bukan Urusan Nomor Urut Tapi Urusan Nomor Jabut Mongko Saya Persilahkan Kalau Kalian Duluan Mongko Saya Belakangan Mongko Sampai Duluan Tidak Apa-apa Yang Menarik Di Ayat Ini Coba Sampai Lihat Itu Dimulai Dari Ingat Ingat Dapat Fasilitas Apapun Dari Orang Tua Sampaian Orang Tuanya Orang Hebat Hati Hati Kalau Kita Lupa Dan Lupa Untuk Mensyukuri Itu Semua Kita Berdoa Orang Yang Membiayai Kuliah Kita Ini Diberikan Panjang Cuma Kan Tidak Ada Yang Tau Yang Jadi Masalah Kadang Kadang Kemudian Ada Orang Atau Mahasantri Atau Siapapun Itu Yang Lupa Mensyukuri Sehingga Ketika Nikmat Itu Dijabut Oleh Allah Ini Yang Kemudian Fa'idhah Hum Mubilis Ya Inilah Yang Di dalam Surah Al-An'am Di pertengah Cus Tujuh Itu Maka Tadkala Mereka Lupa Terhadap Apa-apa Yang Telah Diperingatkan Kepada Mereka Ternyata Orang Itu Kalau Sudah Sibuk Dengan Dunianya Yang Mohon Maaf Saatnya Dia Melakukan Aneka Pelanggaran Orang Orang Yang Bermaksa Itu Karena Dia Lupa Mensyukuri Yang Mensyukuri Kehidupan Ini Itu Orang Itu Kalau Sudah Semakin Lupa Itu Akan Semakin Dibuka Fasilitas Keburukan Keburukan Itu Tapi Tapi ingat Sampai-sampai Apabila Mereka Ini Faruhu Sudah Berbangga Sudah Bergembira Merasa Semuanya Tercukupi Dengan Sesuatu Yang Diberikan Kepada Mereka Apa Yang Terjadi Kami Ambil Seketika Nikmat Itu Kalau Sudah Begitu Hanya Bisa Berputus Asa Jadi Termasuk Anugerah Umur Jadi Jangan Sampai Kita Ini Usia Kita Umur Kita Sepanjang Di ma'ah Ini Kita Tidak Dapat Apa Sampai Tidak Serius Selalu Mahrum Sampai Nanti Keluar Dari Ma'ah Sampai Akan Terhambat Tidak Bisa Ngambil Mata Kuliah Studi Ke Islam Kalau Enak Lulus Tash Tidak Bisa Mengikuti Ujian Komprehensif Nanti Semana Akan Bingung Padahal Seharusnya Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Sudah Tidak Lagi Kurusi Taklim Karena Taklim Sudah Tapi Gara Gara Tidak Serius Maka Jadi Masalah Di Kemudian Ustalah Semana Tidak Akan Bisa Lepas Makanya Masih Ada Satu Mahrum Kata Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Mensyukuri Kehidupan Ini Bahwa Apapun Yang Kita Hadapi Itu Sesungguhnya Adalah Ujian Kullu Nafsin Zaiqot Maut Wana Belukum Bisharri Wal Khairi Fitnah Dan Kami Uji Kalian Dengan Apa Bisharri Wal Khairi Fitnah Dengan Bentuk Apa Dalam Pandangan Mausia Manusia Disebut Sharm Koko Koko Kaya Enak Terfasilitasi Wal Khairi Ada Manusia Yang Merasa Ini Mendapatkan Kebaikan Itu Semua Adalah Ujian Dan Terakhir Ayat Itu Ditutup Dengan Dan Kepada Kamilah Kalian Dikembalikan Maka Dari Itu Para Adik Mahasantri Yang Saya Cintai Dan Saya Pagakan Sesungguhnya Untuk Melakukan Perbaikan Itu Itu Memang Harus Dimulai Dan Maksud saya Begini Evaluasi Introspeksi Diri Kita Masing-masing Itu Harus Selalu Kita Lakukan Karena Menjadi Orang Baik Itu Tidak Ada Selesainya Jangan Sampai Kalau Yang Sudah Aktif Yang Sudah Baik Lalu Kemudian Merasa Puas Sudahlah Saya Cukup Segini Saja Tidak Karena Rasulullah Itu Selalu Berpesan Orang Mumin Yang Beruntung Yang Baik Itu Pasti Hari Ini Selalu Lebih Baik Dari Hari Kemarin Dan Hari Esok Selalu Lebih Baik Dari Hari Ini Itulah Sebabnya Amirul Muminin Khalifatuh Khalifatir Rasulullah Yaitu Khalifah Al-Khalifah Ar-Rashidun Yang Kedua Sayyiduna Umaru Benul Khotoh Itu Beliau Itu Setiap Malam Sebelum Tidur Itu Beliau Itu Bermuhasabah Jadi Sehari Dalam 24 jam Yang Sudah Dilakukan Apa Mana Yang Kurang Diperbaiki Karena Beliau Ini Urusannya Banyak Saya Yakin Umar Ibn Khotoh Itu Jauh Lebih Sibuk Dibanding Kalian Kita Ini Sibuk Sibuk Yang Kita Cari Sibuk Tugas Tugas Tidak Nanti Kerjakan Hanya Ada Di Pikiran Sehingga Sibuk Di Tapi Masih Sempat Gadget Ini Berapa Lama Dalam Sehari 24 Jam Itu Ya Kecuali Kalau Ada Yang Sudah Disibuk Dengan Hal Yang Betul Positif Yaitu Alhamdulillah Kita Syukuri Lalu Kemudian Sayyiduna Umar Itu Pesannya Begini Hasibu Anfusakum Qobla Antuh Hasabu Hisaplah Introspeksilah Diri Kalian Masing-masing Sebelum Kalian Nanti Dihisap Dihadapan Allah Azza Wajallah Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Barokat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya Allah Yasir Walah Tu'asir Yasir Lana Umurana Kullaha La Hawla Wala Quwata Illah Bik Yasir Lana Umurana Umur Ma'ahdina Wa Umur Ta'limina War Zubna Ilman Nafi'ah War Rizqan Asyad Halal Tanjiba Wa Fahmat Jayyidan Ya Allah Birahmatik Ya Arham Ar-Rahimin Allahumma Yang Yasir Yasir Ya Mudabbir Dabbir Ya Musahir Sahir Al-Asir Bidjahil Bashir Nathir Sayyidina Muhammad Sallallahu Allahumma Fahna Ma'alam Tana Wa'alim Nama Yonfa'una War Zubna Ilman Nafi'ah Allahumma Barik Lana Fi Ulumina Barik Lana Fi Arzaq Lana Barik Lana Fi Ah Lana Barik Lana Fi Kulli Lama Ataytana Birah Masyid Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh